Halo semuanya, selamat datang di channel youtube saya, Nurman Hakim Armaindu. Kali ini, saya akan mengulas sebuah topik tentang important person, ya, orang penting. Pastinya, kalian memiliki orang penting dalam hidup, mulai dari keluarga, teman, kerabat, hingga tokoh idola. Siska, ngomong-ngomong soal orang penting, salah satu orang penting dan menjadi idola saya, yaitu Franziska Saraswati, atau yang biasa akrab dipanggil Siska. Ia merupakan salah satu aktris dan penyanyi berkebangsaan Indonesia, dan juga merupakan salah satu anggota sebuah grup idola ternama di Indonesia, yaitu GKT48. Tidak banyak yang mengetahui Siska, namun, harisma yang dimilikinya membuat siapapun harus tahu tentang sosok gadis yang satu ini. Oleh karena itu, saya akan merangkumnya dalam 5 hal menarik tentang Franziska Saraswati. Selain parasnya yang cantik, Siska juga termasuk orang yang trendy untuk masalah fashion, loh. Salah satunya yaitu pada foto di atas. Siska terlihat memakai gaun berwarna hitam panjang, ditambah dengan rambut lurus dan kulitnya yang eksotis, yang menjadikan auranya semakin terlihat misterius dan elegan. Di samping melakukan kegiatannya sebagai anggota idol group, Siska juga merupakan seseorang yang memiliki ketertarikan dengan film-film yang berasal dari Thailand. Ia juga bisa menghabiskan waktu berjam-jam loh di depan laptop untuk melihat seris favoritnya, yang dibintangi oleh artis idolanya seperti Fashirawit Severy, Om Pawat, hingga Meusupasit. Fakta menarik lainnya dari gadis yang memiliki asal kelahiran Jakarta ini, juga memiliki kemampuan menyanyi dengan suara khasnya yang merdu. Ia seringkali membawakan lagu dari beberapa genre, mulai dari jazz, pop, hingga dangdut. Salah satu cuplikan ini adalah ketika Siska menyanyikan sebuah lagu dangdut berjudul Kartoyono Medot Yanji yang dipopulerkan oleh Denny Cagnan. Menjalani profesi dalam dunia hiburan tentu saja akan menguras banyak energi. Oleh karena itu, Siska mengimbangi kegiatan yang dilakukan dengan rutin berolahraga. Salah satu olahraga yang digemari oleh Siska adalah bulu tangkis. Seperti pada portret ini, dia sedang berpose di sela-sela melakukan olahraga bulu tangkis dengan ekspresi yang tampak bahagia. Latihan vokal yang tak biasa Beberapa waktu lalu, Siska Saraswati sempat mengunggah sebuah video di channel Youtubenya tentang teknik latihan vokal menggunakan pulpen. Teknik yang tidak biasa ini dilakukan oleh Siska dengan menaruh pulpen di mulutnya dengan mengucapkan bunyi-bunyi vokal dasar. Berikut adalah cuplikannya. Berdasarkan lima hal tersebut, tidak salah jika Siska menjadi rol model saya. Walaupun belum tertemu secara langsung, namun saya memiliki beberapa kesamaan dengan Siska. Seperti sama-sama menyukai seris Thailand dan juga tertarik dengan dunia musik sehingga melakukan aktivitas seperti cover lagu dan juga berolahraga. Kegiatan-kegiatan tersebut memiliki nilai yang positif sehingga mampu menjadikan diri lebih baik dan berkembang dalam meningkatkan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Demikian itulah lima hal menarik tentang Francisca Saraswati. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengetahui konten terbaru lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih. Sampai jumpa.